Intro Papan reklame yang menampilkan wajah-wajah kandidat bakal calon wali kota Banjarmasin karena menimbang pemasukan dalam bentuk pajak kekas daerah disebabkan reklame pemilihan kepala daerah tersebut dinilai kadang mengandung unsur komersial atau sponsorship maka dibebaskan dari pajak Pemirsa mari kita saksiakan habar yang lebih lengkapnya Papan reklame yang menampilkan wajah-wajah kandidat bakal calon wali kota Banjarmasin kadang menyumbang pemasukan dalam bentuk pajak kekas daerah disebabkan reklame pemilihan kepala daerah tersebut dinilai kadang mengandung unsur komersial atau sponsorship demikian daripada Hakan Kepala Badan Keuangan Daerah Banjarmasin Subhan Noria Omil, WTKONI Prima TV Tengah hari Selasa 27 Oktober 2020 menurut Subhan Noria Omil sponsorship yang dimaksud diantaranya adalah ngaran produk atau perusahaan yang mengandung unsur bisnis one komersial selain jenis reklame tersebut reklame yang memuat kegiatan sosial atau yang digelar oleh pemerintah termasuk yang dibebaskan dari pajak meski kadang dipungut pajak ujar Subhan Noria Omil sebelum wajah-wajah mereka terpampang di ruang publik ada prosedur yang harus ditempuh untuk mendapatkan titik-titik reklame karena legal atau keadanya reklame tersebut ditentukan melalui prosedur tersebut ini menjadi kewenangan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman One Pertamanan Banjarmasin Subhan Noria Omil mengharapkan titik-titik strategis seharusnya diisi oleh pemasang reklame yang berkontribusi terhadap pajak daerah terhadap itu pak nah berkaitan reklame reklame ini yang sebelumnya nih nah yang per person memasang itu person wajib membayar pajak nah tapi ini kan dipasang oleh bawas lu nah bawas lu ini kan pemerintah nah itu tidak dikenakan pajak karena dipasang oleh tapi yang di baliho-baliho yang punya advertising dong pak oh itu otomatis advertising yang bayarnya bukan person terima kasih terima kasih terima kasih